P.T. Aneka Tambang TBK mendapatkan pendanaan dari Japan Bank for International Corporation and Consorption Bank Komersial Jepang Senilai 292,5 juta dolar Amerika Sekarang Pendanaan itu terkait pembangunan proyek chemical grade alumina berkapasitas 300 ribu ton di Tayan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Proyek dengan total nilai 450 juta dolar Amerika Serikat yang pembangunannya telah dimulai sejak April tahun ini Akan ditangani operasionalnya oleh anak perusahaan P.T. Antam TBK Indonesia Chemical Alumina Yang merupakan perusahaan patungan BUMN Tambang tersebut dengan perusahaan Kimia Jepang Soa Denko Dengan komposisi kememilikan saham 80% dikuasai oleh P.T. Antam TBK Direktur utama P.T. Aneka Tambang TBK Alwin Syahlubis mengungkapkan Proyek itu tidak akan menggunakan bauksit yang merupakan bahan baku utama Great Semical Alumina Dari pertambangan yang telah ada Karena cadangan yang dimiliki masih sangat mencukupi Alwin memperkirakan total cadangan bauksit yang ada di Tayan, Kalimantan Barat itu sebanyak 300 juta ton Cadangan kita masih cukup Dan kita tidak ada kaitan antara proyek bauksit kita yang lain dengan proyek chemical grade Aluminata yang ini Jadi ini tersendiri Sementara itu Chief Division Energy and Natural Resources JB Yasuaki Negisi menjelaskan kerjasama dengan Antam menjadi yang pertama di sektor pertambangan JB berkomitmen untuk terus memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek di Indonesia Selama menguntungkan kedua belak pihak Menurut rencana proyek chemical grade Aluminata yang selesai pada akhir 2011 Dan akan mulai beroperasi pada awal 2014 Dari kapasitas awal produksi sebesar 300 ribu ton tersebut 200 ribu ton akan diserap oleh pasar Jepang dan sisanya untuk perluan dalam dan luar negeri Semical grade Aluminata adalah produk olahan bauksit yang diperlukan untuk berbagai keperluan industri Saat ini keperluan semical grade Aluminata nasional sekitar 300 ribu ton Dan masih didatangkan dari luar negeri Di antaranya Jepang Bisnis TV Jakarta Aduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih